Emang sedekat itu, sosok Kya Putri kini lega meski dikabarkan dekat dengan Virgun, segera go publik. Merikut ini sosok Kya Putri yang geram di puding orang ketiga, ia mengakui hanya teman biasa dengan Virgun. Selain itu, ia juga tak ingin mengganggu proses terai Virgun dan Inara Rusli, sehingga dirinya merasa terganggu dengan berbagai rumor yang beredar terkait kedekatannya bersama Virgun, seperti diketahui. Nama Kya Putri pun, santer terdengar setelah keretakan rumah tangga Inara Rusli dan Virgun. Dalam proses terai itu, Virgun dikabarkan dekat dengan Kya Putri. Namun sang wanita itu, membantahnya, ia juga memastikan dirinya tidak memiliki hubungan spesial dengan Virgun. Wanita yang berprofesi sebagai seorang aktris ini dituding jadi kekasih Virgun. Kabar tersebut terdengar saat Virgun belum resmi bercerai dengan Inara Rusli di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Tak tanggung-tanggung, Kya Putri juga sempat viral di media sosial. Ia dituding menjalin hubungan spesial dengan Virgun. Semua bermula saat Virgun membagikan fotonya dengan Kya Putri. Bahkan Virgun membagikannya saat sedang menjalani proses cerai dengan Inara Rusli akan tetapi. Tudingan tersebut langsung dibantah oleh Kya Putri yang menyebut hubungannya dengan Virgun hanya sebatas teman akrab. Mendengar kabar kedekatan hingga menjalin cinta dengan Virgun, Kya Putri membantahnya. Ia membantah tak ada hubungan lebih dengan vokalis Lascia tersebut. Kami hanya berteman, kata Kya Putri di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Kya Putri muncul setelah pernikahan Virgun dan Inara Rusli sudah diputuskan berakhir dengan perceraian. Kya Putri mengaku sempat risih ketika ketahuan dekat dengan Virgun. Terlebih saat kakeraban dengan Kya Putri mulai tercium publik. Virgun belum resmi bercerai dari Inara Rusli. Kemarin lumayan risih karena takut mengganggu proses mereka apapun itu mau baikan atau mau apa, itu takut ganggu, kata Kya Putri. Akan tetapi, setelah Virgun resmi bercerai dari Inara Rusli, Kya Putri sudah tak terganggu apabila kakerabannya diketahui publik. Kalau sekarang sudah nginggak, katanya, menurut Kya Putri dan Virgun mereka memang sudah begitu akrab. Ya udah emang sedekat itu. Mungkin nanti gue bakal nontonin dia manggung. Orang gue nge fans, fans dari gue is angpeh. Tutupnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.